Alhamdulillah hari ini kita bersama semua hari ini untuk meninjau persiapan untuk operasional kereta api yang dijadwalkan adalah di Kesejaran Bawah Menteri, tentu di bulan Oktober 2022. Kami selaku pemerintah daerah, provinsi dan kota, kabupaten-kota, kabupaten di Baru, Maru, Pangkep, siap untuk mensupport dan kemudian tentu berintegrasi di dalam termasuk bagaimana nanti fungsi-fungsi daripada yang disebutkan tadi untuk menunjang pergerakan orang, kunjungan wisata, dan juga mobilitas barang dan jasa. Jadi kami tentu bersyukur nanti kalau setelah bergerak, nanti semua animu masyarakat dan investor akan kemudian tertarik untuk melihat dan akan memperkirakan, memprediksi di mana mereka akan bergabung dengan kita di sini. Dan ini juga salah satu terobotan dari Bapak Presiden Jokowi melalui Bapak Menteri tentu bahwa adalah yang pertama di Indonesia Timur dan mudah-mudahan ini menjadi legasi dan ini dapat memudahkan sisiun transportasi. Harapan kita bahwa dengan adanya kereta nanti, kereta barang apalagi, mengurangi loading daripada pembebanan di jalan raya untuk trucking-trucking dan juga tentu sistem transportasi lebih murah dan lebih cepat. Termasuk juga untuk pergerakan orang, tidak perlu harus bertumpuk di pusat perkotaan di Makassar misalnya atau apa, tapi mereka bisa beraktifitas di Makassar meski harus mereka tinggal di wilayah-wilayah kabupaten-kabupaten yang merupakan pelintasan kereta api. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.